assalamualaikum teman-teman salam satu obeng dan salam buat pengusaha-pengusaha fotokopi dimanapun berada teman-teman saya disini akan berbagi sedikit ilmu secara mengatasi error 805-002 ya teman-teman pada mesin r50 75 series kendala dari error tersebut itu dibagian part apa ikuti kelanjutan atau ikuti video ini sampai dengan selesai teman-teman dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel ini teman-teman untuk berkembang kedepannya nah langkah pertama sebelum kita bongkar atau ganti pad atau kita cek padnya ya teman-teman kita matikan terlebih dahulu untuk mesinnya dan kita cabut untuk step arus listriknya teman-teman supaya lebih aman nah lalu kita bongkar bagian belaknya teman-teman 805-1002 itu bermasalahan atau permasalahannya itu pada kipas keong gelatnya teman-teman dia berada ini kipasnya kita sudah siapkan atau kita udah kita beli nanti kita cek kalau masih bisa dipakai atau tidak nah dia berada di belakang DC kontrol teman-teman jadi kita harus membuka DC kontrol dan mainboardnya teman-teman ikuti terus teman-teman bagaimana cara untuk penggantian kipas keong atau kipas yang terindikasi error 805-002 teman-teman nah kipas keong adanya di dalam sini ya teman-teman ini yang mau kita ganti jadi harus bongkar DC kontrol sama mainboard teman-teman nah coba kita nyalakan dulu nah seharusnya begitu dinyalakan disini kipas keongnya ini nyalakan teman-teman atau ini seperti hexes ya teman-teman dia buat menarik anas dari unit 1 teman-teman setelah kita ketok dia bunyi tapi ada suara kasarnya teman-teman nah ini kalau sudah nyala seperti ini ini indikasi 805-002 sudah hilang teman-teman cuma ini karena kipasnya sudah suara kasar teman-teman jadi sepertinya nanti akan balik lagi error 805 nya nah oleh sebab itu karena kipasnya sudah putarannya tidak stabil makanya kita akan ganti keongnya oke teman-teman langsung kita bongkar saja nah langkah berikutnya setelah kita sudah membongkar pintu belakang atau plat belakang teman-teman langkahnya kita cabutin dulu semua kabel-kabelnya teman-teman ini kabel DC kita cabut semua nah kalau teman-teman teman-teman masih bingung sebelum kabel dicabut di foto terlebih dahulu teman-teman nanti supaya pada saat pemasangan ingat atau kalau lupa bisa melihat dari fotonya jadi kabelnya nyolok ke arah mana teman-teman kita cabut semuanya setelah kabel selesai kita cabut baru baut yang buat nempel ke bodi kita copot ya teman-teman karena ini harus turun semua nah teman-teman setelah baut dari bodi mainboard sudah kita lepas semua baru kita tarik saja teman-teman tarik ke belakang ya teman-teman nah disini ada seperti sangkutannya kita angkat ke atas nah kita angkat baru kita turunin nah ini untuk mainboard sudah terlepas teman-teman satu blok ya teman-teman jangan jangan dibuka elektronik aja teman-teman tapi satu blok supaya lebih mudah nah berada ini disini teman-teman untuk kipat keongnya atau yang indikasi 80502 nah langkah berikutnya kita buka untuk DC kontrolnya teman-teman nah DC kontrolnya juga hanya baut pelatnya aja yang kita buka teman-teman jangan baut dari elektro atau PCB DC nya yang kita buka ini ini jangan dibuka jadi baut yang besarnya aja baut yang kecilnya jangan dibuka supaya tidak lebih lama teman-teman untuk pemasangan nanti nah supaya untuk mempermudah pembukaan bautnya kita buka dulu pelat besi ini teman-teman kita buka pelat besinya memang harus sedikit teliti dan membutuhkan kesabaran teman-teman kita tarik oke ini bisa ini gak sangat berat teman-teman ini teman-teman harus kita buka nah teman-teman kalau untuk pembongkaran dia sampai ke copot semua ini agak repot ya teman-teman harus bongkar banyak yang dibongkar nah ini akan coba saya akali karena posisi bodinya ini masih bagus saya akan bongkar yang depannya aja teman-teman kita buka baut yang disini teman-teman nah yang ini teman-teman ya kita buka bautnya kita buka bautnya kita buka bautnya ini ada di bawah juga ini ada di bawah juga nah ini teman-teman kipasnya nah karena ini bodinya masih bagus buat yang ini jadi tidak perlu kita bongkar teman-teman nanti cukup kita ganti kipas ini aja nah ini bisa karena dia sudah kotor teman-teman ya nah ini akibat dari tinta yang pesedot terus dia mengeras disini teman-teman itu yang menyebabkan putaran kipasnya berat teman-teman nah biasanya cukup kita bersihin saja teman-teman teman-teman itu sudah bisa nah teman-teman saya tidak mau ngambil resiko ya teman-teman karena bongkarnya agak lumayan ini makanya mau saya ganti aja dengan yang baru beli teman-teman ini bukan baru ya teman-teman ini saya ken cabutan mesin oke teman-teman langsung kita setting teman-teman untuk kipas yang baru ya teman-teman ini kipas yang baru beli masih bersih ya teman-teman ini nah ininya tidak saya pakai karena saya mau pakai yang di bodi nah ini kipasnya tinggal kita pasang kita pasin untuk lubang bautnya nah untuk corongnya dibawah seperti ini nanti jadi seperti ini teman-teman oke kita langsung baut dulu oke teman-teman sudah terpasang ya saatnya kita balikin terlebih dahulu nah untuk langkahnya teman-teman jadi pad atau barang apa tadi yang kita lepas di terakhir itu kita pasang yang lebih awal ya teman-teman dan untuk perutannya seperti ini supaya tidak timpang tinggi atau pada saat pemasangan nanti kita tidak bongkar bongkar ulang jadi langkahnya apa yang kita bongkar terakhir untuk pemasangan kita pasang pertama nah nanti yang terakhir kan kita bongkar ini baru kita pasang dulu ya teman-teman nanti kalau kita langsung pasang DC atau pasang mainboard ininya ketinggalan teman-teman nah ini adalah untuk menstabilkan putaran drum ya teman-teman nah biasanya kalau ininya tidak terpasang nanti hasilnya yang putih gitu teman-teman oke langsung kita pasang teman-teman sudah terpasang untuk mainboardnya sudah kita buat juga nah saatnya kita untuk mencolokkan kabel-kabelnya lagi ya teman-teman nah langkah-langkahnya tadi yang saya bilang kalau teman-teman lupa sebelumnya sebelum dicabut itu di foto dulu teman-teman supaya lebih tahu nah kita akan colok pin kabelnya nah untuk nyalok pinnya itu diusahakan harus benar-benar rapat ya teman-teman jangan sampai dia miring atau ada pin soket yang bengkok atau tidak pas ke lubangnya nanti akan terjadi error yang lain teman-teman kalau ada salah satu pin yang tidak pas atau colokan yang tidak pas nanti indikasinya tidak hanya error 805 teman-teman nanti ada error yang lain oke setelah kabel sudah terpasang semua kita cek lagi ya teman-teman apakah masih ada yang belum terpasang kalau ada yang belum terpasang nanti akan terjadi error coba kita nyalakan ya teman-teman oke teman-teman ini sudah nyalakan semua ya teman-teman kita lihat ke depan mesin sudah ready atau belum oke teman-teman mesin sudah ready ya teman-teman kita tes oke teman-teman mesin sudah bisa pakai lagi ya teman-teman nah itulah tadi cara mengatasi error 80502 ya teman-teman itu yang permasalahan di spare part di tas keong nya teman-teman nah disini oke sampai disini dulu video kita kali ini teman-teman semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya salam satu beng dan salam dunia fotokopi jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman untuk berkembangnya channel ini teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh